Indonesia tanah air bitan Usaka abadi dan jaya Indonesia sejauh jukaan Indonesia sejauh jukaan Indonesia sejauh jukaan Indonesia sejauh jukaan Jumuk Kemunculan video Playing for Change semenjak 2008 menggugah Yogi Natasukma untuk berbuat hal serupa. Bersama rekannya Maldi, Yogi memulai pembuatan video pada akhir 2012. Video itu akhirnya diunggah di situs Youtube. Ia merasa sia-sia jika kekayaan alat musik tradisional di Indonesia tidak diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Sedangkan Indonesia kan namanya alat musik sama skill tradisional itu kan sangat-sangat kaya. Apalagi bangsa kita itu terkenal sebagai bangsa seni lah ya. Kok kita nggak ada? Media sosial terbukti efektif untuk membentuk opini publik. Ataupun mempromosikan sesuatu. Saya ngeliat sih dunia sekarang, dunia entertainment sekarang itu lebih pada perputaran informasi ya mas ya. Jadi kita tuh lebih mentingin, ayo gerakan sosial di internet, gerakan sosial media itu lebih bagus sih kita ngembangin karya kita aja. Proses pengerjaan sebuah video menghabiskan waktu sekitar dua bulan. Sudah dua video berdata tema nasional yang diubah oleh musisian United. Lagu wajib nasional yang dikembangkan oleh musisian United di antaranya. Tanah Airku, Karangan Ibu Sud, Dan Indonesia Pusaka yang digubah oleh Ismail Marzuki. Sebagai seorang kurator, Yogi melibatkan banyak pihak untuk pembuatan video musisian United. Tidak hanya dari kalangan musisi, tapi juga karyawan dan pelajar. Siapapun boleh berpartisipasi. Semua orang bisa, semua orang bisa. Terutama sebenarnya yang saya kejar di musisi United itu bukan musisi yang bagus atau musisi yang punya skill gimana ya. Tapi yang jelas dia punya kecintaan aja sih sama musik. Cintaan sama musik yang Indonesia punya lah. Musisian United akan menggarap video berdengan tema lagu anak-anak. Video lagu anak-anak ini akan dirilis di bulan Juni. Kedepannya, Yogi berharap dapat menggait beberapa musisi ternama untuk ikut ambil bagian. Terima kasih telah menonton!